Halo guys, jumpa lagi di Motosot TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten perjalanan di tol ya Yap, ini dari tol Pasar Turi ya Pasar Turi Ujung ya, ujung Surabaya Utara Perak sih sebenarnya, habis perak Pasar Turi Nah, kita mengarah ke Sidoarjo Insya Allah ini no skip ya, jadi full Full dari Pasar Turi ke arah Sidoarjo Jadi bagi pemula yang mau belajar Nah, ini kita berhenti di bawah jalan ya Nyalakan hazat, kita mau masuk kanan Matikan hazat, nyalakan zan kanan Lepas zan prick, perhatikan sepion Tahan dulu, ada mobil mau mirip Jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan ini sepion belakang, ada base Kita mulai masuk dengan koplin gas Oke, langsung sesuaikan kecepatan ya Over ke 2 Nice Over ke 3 Ini kecepatan 40 Jangan lupa siapkan kartu etolnya ya Nah, sebelah kiri ini masuk dari arahan dupa Kita send kiri, kita ikut Ini aja Bikit khusus mobil kecil ya Jangan ikut-ikutan mobil besar Nah, kita ikut rombongan kijang ini aja Kijang kodak Depan kijang kapsul Belakangnya kijang kodak Rem Netral Over 1 Pepetkan ke ini ya Gartu ini teori terdiprapaikan ban kanan Nah, biar enggak, enggak seru Buka kaca Rem sama kopling ya Tetap di P1 Tempelkan Tengah kopling tambahin gas Bayar-bayar Nah, biar enggak mati mesin Overga 2 Nice Seperti itu guys Oke Kita ini start dari Dupa ya ini Tol Dupa Cek Bikin belakang Awas ada truck Kita ambil Lanjut Kanan lanjut Belakang ada Innova Harusnya dia Geser kanan Oke Kita masuk Nice GK3 Rp2.500 Shifting Kalau di tol itu Rp3.000 ya Rp4.000 Karena kita butuh Akselerasi Biar kenceng Kalau di dalam kota itu Rp2.000 Karena kita butuh Iritnya Nah, jadi beda Bergendara di tol Sama bergendara di kota itu Beda Cara pengoperasiannya Sen kanan Perhatikan sepion Kita masuk Oper NIC5 ini Kecepatan 80 Gak sampai 80 Pakai lajur kanan Karena sebelah kiri Banyak truck ya Banyak truck Banyak bus Jadi kita Pakai lajur yang kanan Ini KM5 KM5 Nah, sebelah kiri ini Mbak Nyurip Mbak Nyurip Kita tes ya Berapa menit Dari Pasar Turi Ke Sidoarjo Oke, kita pakai G5 Kecepatan 90 Ini sekali Antas ini ya Kegedapan Suara ban GT Radial ya Yang baru diganti Kemarin Ini ban nya baru Jelas berbeda Dari yang dulu ya 2014 kan Kalau ini 2021 Lebih senyap Memang Lebih senyap Lebih enak Ini kecepatan Hampir 100 Ya 90an Nah, kalau di bawah 100 Sebenarnya Gak boleh Di sebelah kanan Nah, kalau gini Kita nyalipnya Gimana Tunggu dulu Setelah R3 Kita send kiri Perhatikan sepion Nah, kita salip Dari tengah Ini kecepatan Cuman Lihat 80 lah 80 Ini saya 90 Saya salip Pakai kanan Boleh Pakai tengah Boleh Enaknya Tengah itu Pandangan Lebih luas Awas Geser-geser Kita send kanan Nah Cuman resikonya Yang ada Banyak truk Ini kecepatan 90 RBM-nya 3000 Di kondisi Asphalt Ini enak Bannya Bannya Enak Nah Kondisinya Sepi ya Ini Karena hari Minggu Hari Minggu Jam Sengah Lima Sore Mau Matrip Sepi Kalau 100 Di kanan Gak apa-apa Yang Lebih 100 Gak Boleh Yang Di bawah 100 Juga Gak Boleh Jadi Harus Pas 100 Nah Depan Mulai Rame Awas Lepas Gas Nah Kayak Avanza Gitu Belok Belok Gak Gak Pake Gak Gak Boleh Nah Gak Gak Lagi Awas Pertamina Mau ke kanan Menyalakan Sen Kita Merapat Ke Avanza Nice Ini Dulu Kalau Hari Biasa Senin Sampai Sabtu Jam 10 Itu Penuh Truk Truk Ini Daerah Sini Mulai Perak Sampai Ke Atas Penuh Truk Dari Pelabuhan Yang Kirim Ke Gudang Dulu Pernah Saya Buahkan Videonya Kalian Bisa Cek Ya Ketik Aja Tol Full Truk Mutusat Nah Nanti Keluar Ini Masuk Satelit KM9 Nah Ya Benar KM9 Satelit Habis Ini KM12 Itu Gunung Sari Nah Tengah Ada Truk Pertamina Kita Salip Dulu Nice Kalau Ditol Tangannya Ini Ya Posisi Siaga Ini Jam 3 Sampai Jam 9 Jadi Gak Boleh Di Atas Gak Boleh Di Bawa Kayak Gini Gak Boleh Nempel Gini Juga Takutnya Apakah Terjadi Kecelakaan Ini Ada Airbag 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 Keluar Tangan Kita Kena Patah Bisa Patah Kena Airbag Jadi Posisi Tetap Jam 9 Sampai Jam 3 Karena Ini Kecepatan Tinggi Gak Boleh Di Atas Sini Gak Boleh Di Bawah Sini Apalagi Gini Hilang Tutupi Airbag Nggak Boleh Seperti Itu Ini Kondisi Lancar Lancar Aja Kalau Lancar Itu Dari Pasar Turis Idoarjo Ya 15 Menit 20 Menit Ini Saya Lepas Gas Tambah Gas Lagi Nah Enaknya Di Kanan Itu Tietek Kita Gak Perlu Pindah Pindah Karena Banyak Truck Ini Kecepatan Cuma 80 Kita Ikuti Dulu Avanzanya Karena Di Tengah Ada Panther Nah Ini Mulai Rapet Exit Gunung Sari Ini Gunung Sari Arawaru Mulai Padet Ya Banyak Penduduk Jaga Caranya Dijaga 10 Meteran Sampai 15 Meter Kita Bisa Lihat Bember Ban Sama Asfal Cara Ngubur Meterannya Gimana Dikira Kira Kira Kalau Tidak Bisa Pakai Ini Rumus Detian Contohnya Avanzang Lewati Tiang Ini Kita Hitung Tiga Detik Satu Dua Tiga Kita Lewat Caranya Seperti Itu Ini Kiki Lima Kecepatan Cuman 60 Rame Semuanya Pindah Ke Kanan Lepaskan Gas Siaga Direm Hingga Rem Over Keempat Dulu Lepaskan Kopling Tambah Gas Sekarang Di Tengah Ada Tengah Sebelah Kiri Ada Base Was Dia Biasanya Pecak Ke Kanan Kita Kasih Jalan Aja Dia Nyalakan Hazard Biar Yang Belakang Kasih Yang Belakang Biar Mundur Dan Base Biar Maju Hazard Itu Artinya Memberi Jalan Nah Kita Kan Blind Spot Ini Di Depannya Base Kita Jaga Jarak Agak Jauh Karena Base Besar Mobil Kita Kecil Nah Jadi Agak Jauh Biar Kita Bisa Ngidip Sebelah Nah Nah Minggir Semua Minyak Semua Kita Ikuti Oke Oper Kelima Nice Kita Pasukan Di Kanan Ini Lihat Belakang Itu Ya Penuh Ikuti Kita Kita Itu Sudah Di Kanan Nyalakan Sen Artinya Apa Dia Melakukan Penegasan Kalau Dia Mau Tetap Di Kanan Mau Nyalip Jadi Yang Lain Harus Minggir Kode Sen Seperti Itu Nyalakan Sen Kiri Kita Pindah Ke Tengah Ya Ada Truck Ternyata Balik Kanan Lagi Kawas Rem Jaga Jarak Segini Cukup Cukup Jauh Nah Dia Nyalakan Sen Penegasan Kalau Dia Mau Nyalip Nice Ini KM14 Masjid Agung 10 menit Ya Cuman 10 menit Sudah sampai Masjid Agung Kalau Lancar Ya Gini Nyalakan Sen Woy Hazard Kita Nyalakan Hazard Juga Rem Mas Kita Nggak Tahu Di Depan Besar Ada Apa Dia Pake Hazard Topper Keempat Dulu Ketutupan Plates Nah Kita Matikan Hazard Gas Awas Avanza Dia Mau Kanan Kasih Aja Dia Mau Nempel Si Base Ini Sebelah Kiri Masjid Agung KM 14 Masjid Ayo Ayo Pohon Salipen Pohon Kutrup Enak Di kanan Aja Antri Nah Gini Loh Wah Serem Oh Bisa Mau Kembungur Kayak Exit Exit Warung Oh Enggak Lulus Oh Iya Bener Dia Mau Kembungur Dari Sini Kita Send Kiri Ada Innova Ya Wih Kita Turus Aja Tetap Send Bo Ada Kardus Untung Kardus Apikir Apa Tadi Oper 5 Was Ada Base Nyalakan Kanzen Kiri Ada Avanza Nanti kanzen Awas ada Avanza Silver Kita Antri Disini Aja Belakang Civic Belakang Kijang Rem Awas Ini Jalan Terus Rem Oper Keempat Dulu Tambah Guys Ini 12 Menit Sudah Sampai Sini Ya Oh Aras Balik Rame Ini Pulang Dari Luar Kota Orang Nah Ini Kita Tetap Di Kanan Karena Kiri Rame Banyak Truck Enggak Apa Daripada Zigzag Oper 5 Lepas Tengah Plank Gas Lepas Rem Jangan Terlalu Terlalu Dekat Tambah Gas Tuh Di belakangan Itu Ada Truck Truck Dudi Pakai Di belakangan Ayo Kayak Gini Surabaya Surabaya Sini 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 Dia Biar Minggir Kita Salip Bijang Terus Kita Belong Kiri Sini Kiri Sini Mobil Kalau Nyalin Truck Goyang Saking PC Plat Nyalakan Sen Kanan Perhatikan Sepion Kita Pakai Kanan Karena Sebelah Kiri Ada Truck 2 Lepaskan Gas Antri Di belakang Avanza Avanza Santai Santai Oh Ya Dia Kecepatan Cuman Gak Sampai 80 Gak Boleh Harus Nyalakan Sen Kiri Nice Loh Panik Kosong Kita Salip Dulu Nyalakan Sen Kanan Perhatikan Sepion Kita Geser Matikan Sen 14 Menit Ya Sekitar 16 Menit 17 Menit Sampai Situar Jum Kalau Lancar Loh Lancar Kecempatan Cuman 100 Kalau Dari Ibarat 20 Menit Kalau Tol Loh Wancar Jaga Jarak Agak Jauh Ini Innova Terlalu Dekat Dengan Mazda Bianti Plat Merah S Yombang Yombang Tak Lamongan Dia Dia Ngintip Mau Nyalip Kiri Tapi Ada Truck Di Depan Jadi Gak Jadi Gelau Nah Setelah Ngelewati Truck Dia Pasti Ke Kiri Nanti Kita Saksikan Bersama Nah Jadi Kita Bisa Membaca Pergerakan Mobil Ada Pertamina Kita Bisa Nembus Kacanya Dia Milih Pakai Sebelah Kiri Gak Sabar Pasti Dia Langsung Ketengah Lagi Nah Milih G5 RPM 3000 Ya Biantinya Minggir Nice Kita Cek Tengah Aman Kalau Aman Kita Bidah Tengah Kalau Gak Aman Tetap Di Kanan Belakang Kita Kosong Ayla Minggir Tapi Gak Pakai Sen BRV Pelan Pelan Santai Kita Sen Kiri Perhatikan Sebion Bianti Kasih Jarak Oh Iya BRV Ini Gak Baik Pas Lepaskan Gas Tambah Gas Lagi Cuma 80 Di Kanan Nah Ini Gak Bener Kalau Di Kanan Seperti Ini Nyalakan Sen Kanan Perhatikan Sebion Nah Kita Harus Kecepatan 100 Ada Mobilio Lagi Produk Honda Ini Kalau Ditol Kok Gak Tahu Aturan Pelan Pelan Di Kanan Tadi BRV Sekarang Mobilio Kita Sen Kanan Nice Nah Kalau Di Kanan Itu 100 Nah Gini Loh Nah Boleh Kalau 100 Yang Gak Boleh Kalau Dibawa Kecepatan Ini 17 Menit KM 751 Berarti Belum Ini Rest area Ini Ini Juga Trucknya Santai-santai Kita Send kiri Berhatikan Sepion Kosong Kita Masuk Terus Kita Pindah Kanan Lagi Send Kanan Perhatikan Sepion Kayak Expander Depan Ini Muatan Penuh Sampai Combok Dia Mentul 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 Terlalu Lenspot Kita Ambil Tengah Aja Nyalakan Jan Kiri Oh Ada Pickup Gak Jadi Kita Ambil Jara Aja Kalau Gitu Agak Jauh Oh Sebelah Kiri Tengah Portular Swos Nebut Bahwa Ada Jembatan Setiap Ada Jembatan Pasti Ada Penyempitan Jadi Hati-hati Nah Sebelah Kiri Itu Apa Namanya Rest Area Satu Kilo Lagi Nice Tetap Di Kanan Kita Coba Hintip Sebelah Kiri Ada Apa Kalau Kosong Kita Pake Tengah Oh Kosong Tadi Kita Boleh Pake Tengah Kalau Banyak Trap Kita Harus Pake Kanan Terus Saja Nah Kayak Gini Belakang Kosong Melompong Kita Pembalap Terakhir Banyak Yang Mau Masuk Area Area Kita Pakai Lajur Tetap Di Tengah Tetap Di Tengah Depan Nanti Ini Masuk Rest Area Depan Itu Keluar Area Jadi Hati-hati Banyak Mobil Keluar Depan Ada Trap Putih Kita Nyalakan Seng Kanan Perhatikan Sepion Kita Masuk Nice Belakang HRV Produk Honda Lagi Tapi Ini Honda Bener Kayak Dia Kecepatan 90an Nah Pakai Jalur Tengah Nice Bentar Lagi Exit Ini Sidoar Kita Seng Kiri Aja Kita Antri Di Belakang HRV Sudah Sampai Sidoarjo Lancar Cuman Berapa Ini 19 Menit 20 Menit 20 Menit Cepatan Rata-rata 80 Sampai 100 Nah Depan Itu Ada PJR Orang-orang Gak berani Nyalip Santai Dulu Jangan Geser Dulu Setelah Jembatan Jendulan Ini Ya Nice Kita Baru Geser Ke Kiri Nah Pernah Ini Markanya Putus-putus Jadi Gak Apa Untuk Di Injak Nah Kita Tetap Di Lanjur Kanan Boleh Perhatikan Sen Perhatikan Sepion Kiri Kosong Nice Sidoarjo Oke guys Jadi seperti itu ya Untuk video Vlog di tol Kali ini ya Dari Pasar Tuli ya Ke Sidoarjo Cuman 20 menit Via tol Kalau lancar Tapi Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Yang masih takut Untuk masuk tol Ya Saya closing Sampai jumpa Di video-video Vlog berikutnya Bye-bye Siapkan Intol Jangan lupa Rem Oper perlahan Ke Tiga Nice Kita pakai Yang sini Guys Biarkan Tiga Dulu Buka Kaca Oper Ke Netral 53.000 Oke Guys Bye-bye Sudah sampai Situarjo 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 Situarjo